Di video kali ini guys, gue tuh bakal lebih menegaskan gak usah beli Nishaneh Hashifat karena udah ada dengan yang namanya Avnan Snoy Jadi jika kalian tuh pengen mendengarkan pendapat gue tentang Avnan Snoy atau Supremacy Not Only Intense ini guys Check this out Oke guys tentu aja balik lagi sama gue Indofrex channel yang paling keren seputar perfume di Indonesia Know the bad Dan yes, I know guys Untuk brand dari Nishaneh ini gue tuh adalah salah satu yang paling ngefans Dan tentu aja gue tuh sangat adore banget dengan Nishaneh Hashifat Yes, karena DNAnya yang udah begitu legend banget di hidung gue Namun dia tuh memiliki performance yang lebih bagus gitu Lebih berwarna, lebih tebel dan juga lebih digemari untuk anak-anak frag hat gitu Gue setuju Walaupun gue gak bakal merubah untuk pandangan gue Kalau ini tuh tetap aja gak worth it untuk dibeli Kalau kalian tuh pengen membangun niche collection kalian guys Apalagi ditambah penderitaannya dengan hadirnya Avnan Snoy ini Dimana di hidung gue Ini tuh perfect cloud dari Nishaneh Hashifat So, gue bakal langsung highlight dulu untuk presentasi boxnya guys Di bagian depan ini yaitu outer boxnya Dimana lo bakal dapetin dengan judul dan juga merek di bagian depan Sedangkan di bagian belakang lo bakal dapetin hampir semua keterangan yang perlu kalian tahu tentang produk ini Dan ketika dibuka guys untuk outer boxnya tentu aja lo bakal dapetin dengan box aslinya Box aslinya sendiri keren banget Ini tuh piano black Yaitu hitam yang kilap gitu Dan kerasa elegan banget Maskulin dan maco Terlihat dari boxnya doang Walaupun ada satu kekurangannya Yaitu guys Ini tuh rentan banget terhadap fingerprint Seperti yang kalian lihat juga di botol Di box gue ini guys Udah banyak banget fingerprint So, gue bakal langsung buka aja Untuk boxnya ini Dan of course Lo bakal dapetin dengan produknya yang ada di dalam Dan seperti biasa Di bagian samping kanan ini guys Ada tulisan seperti ini Yang terbuat dari karet rubber gitu Dan yes Seperti ini bentuk botolnya Untuk shape botolnya sendiri Kerasa legend banget Karena hampir semua supremasi Untuk 4 men Itu tuh shape botolnya seperti ini guys Apalagi ditambah dengan kombinasi tutupnya Yang udah legend banget Men Ini tuh salah satu botol ikonik Untuk Avnan Yang pernah gue lihat gitu Dan karena ini adalah flanker dari supremasi silver Sehingga Kalau kalian perhatikan baik-baik Sebenernya ada beberapa perbedaan minor Untuk botolnya ini Dimana Untuk warna botolnya ini tuh gradasi Dari silver ke hitam bagian bawah Dan tentu aja Warnanya tuh Untuk silvernya Gak terlalu silver Melainkan agak ke black chrome gitu guys Dan ada juga keterangan Not only intense Di bagian depan Sprayernya juga bagus banget Gue bakal perlihatin ke kalian guys Dimana ketika kalian semprot Lo bakal dapetin dengan juice Yang banyak banget ketika dia keluar gitu guys Dan sebelum gue hidup Untuk not only intense ini Gue bakal semprot dulu Sekali lagi untuk Nishane Hashifat gue Oke Dua kali cerut juga guys Dan Untuk di opening Kedua perfume ini Ini tuh Identical Banget gitu guys Mungkin kalo gue bakal bilang sih Ada di 98% Mirip banget Di udara Partikelnya di udara Apalagi Lo gak bakal bisa tentuin Mana yang hasifat Mana yang not only intense Dari supremasi afnan gitu Dan apakah ini adalah hal yang baik Untuk kalian yang pengen membeli perfume ini guys Apakah kalian tuh bisa save Berjuta-juta Untuk Beli hasifat ini Of course Yes Dimana Ini tuh adalah versi On budgetnya Hasifat Yang di hidung gue Hampir gak ada perbedaannya Untuk dari notes-notesnya sendiri guys Lo bakal dapetin Dengan nuansa Pineapple gosong Yang ada di opening Untuk gosong-gosongnya ini Dia tuh gak datang dari smoke Atau asap Atau dari incense Melainkan dari Oak Moss Nah Oak Moss adalah Peranan penting notes Yang membangun sebuah perfume Yang bakal kerasa aromatik Atau sentuhan fujer Pada beberapa perfume Yang emang stylenya tuh old school Namun Untuk Yang ada di hasifat ini guys Dan juga note only intense Dia gak bakal kerasa old school Karena permainan nanasnya itu guys Yang begitu juicy Dan realistik banget Dan pendekatannya tuh Kerasa modern Sehingga Ini tuh bakal kerasa Seperti perfume Modern Untuk dipake seorang cowok maskulin Pada jaman sekarang Dan sedangkan untuk dry downnya sendiri Dia sifat ini guys Ini tuh full of woodiness Dimana kombinasi dari Cedarwood Dan juga patchouli Yang bakal memainkan Peranan penting Di dry down dari perfume ini Dan apakah itu gue bisa rasakan Di not only intense by armav Of course Yes Dan itulah sebabnya Gue bilang guys Gue tuh berani bikin Review snow ini Gue setuju Dia tuh hype banget Gue tuh gak bakal menentang Dengan hype nya ini guys Kalian tuh bisa terus hypein Karena ini tuh worth the hype Worth every penny So guys Untuk review ini Gue peruntukan Bagi kalian yang masih Ragu-ragu untuk beli Arma Avnan Not only intense Karena menurut gue Ini tuh adalah Perfect loan dari hasifat Sehingga kalian tuh bisa Menghemat berjuta-juta Daripada kalian beli ini Yang tetap ini Menurut gue tuh Kurang worth Oke Mendingan kalian beli ini Karena dengan harganya Yang cuma 625 ribu Di toko online Untuk 100 mili guys Kalian tuh udah bisa Save berapa juta tuh Untuk 50 milianya aja tuh Di discounter ya Ada di 2 juta setengah Kalau gak salah ya Untuk sekarang Apalagi Kalau kalian tuh beli di retail Nah Itu tuh bakal Pecah 4 tuh Nah bagaimana dengan Ketahanannya untuk perfume ini Gue bakal bilang Ketahanannya tuh gila banget Oke guys Walaupun Untuk sisi ketebelannya Gue bakal mengakui Hal ini guys Kalau Disandingkan dengan Hasifat betulan Ini tuh Masih ada Satu tingkat di bawah gitu Namun dari Sand itself Menurut gue Kalau gue tuh bandingin nih Dari kompetitornya Yang harganya tuh sama Atau harganya Lebih murah Ini tuh adalah Sebuah perfume Yang berdiri tunggal Di kasta teratas Untuk kloningan Dengan DNA Seperti hasifat ini gitu Dimana bisa dikatakan Dia tebal Dia long lasting Dan tentu aja Sebagai kalian tuh Penggemar perfume Untuk digunakan sehari-hari Ini tuh adalah Kabar yang sangat baik Karena di kulit gue guys Pengalaman gue Gue tuh bisa dapetin Di atas 7 Bahkan 8 jam plus Untuk menggunakan perfume ini guys Semprot di baju Gue sangat merekomendasikannya Itu tuh bakal Lebih tahan lama Dan Dia tuh semeriwing terus Di sekitar hidung kalian guys Kalian tuh bakal Percaya diri Dan kerasa Wangi sepanjang hari Begitupun dengan Projectionnya juga Sehatnya yang Super kemoderate Yang mana menurut gue Itu tuh adalah Hal yang sangat baik Dan juga lo bisa Gunakan perfume ini guys Di semua situasi Dan kondisi Occasion apapun Outfit apapun Kalian tuh bisa hajar Dengan sangat mudah Satu yang menjadi Permasalahan Yaitu emang Untuk kita tuh Memandang sebuah perfume clone Ini tuh adalah Sebuah harga yang lumayan gitu 625 ribu Namun sekali lagi Gue bakal bilang guys Kalau kalian tuh memandang Dari sisi Dia tuh mirip seperti Nishane Hashifat Atau kalian tuh Pengguna reguler Hashifat Namun kalian tuh merasa Aduh sekarang tuh Gue tuh udah susah Udah banyak pengeluaran Kira-kira ada gak ya Alternatif Hashifat yang lebih murah Tentu aja ada Yaitu di perfume yang ini Dan ditambahkan Dengan segi umur Yang masih bisa digunakan 20 tahun up Menurut gue Ini tuh perfume yang All round Signature scent Swiss army knife Gue bakal bilang sih Kayak gitu guys Sehingga Gue bakal kasih nilai perfume ini Di score 9,2 Per 10 Yes Gue tuh menilai itu Dari segi juice nya Dari segi Versatility nya Terutama dari juice nya guys Gue suka banget Juice nya tuh well blended Cakep Cakep dan pendekatannya Seperti Hashifat Itu tuh Mirroring banget 11,12 Bahkan gue bakal bilang sih 12,12 gitu Di udara Kalian Oh totally gak bakal temuin Perbedaannya gitu Sisanya kenapa dia gak perfect Ya permasalahan Selera wanginya Di hidung gue Yang dimana Gue tuh sebenernya Udah agak bosen sih Dengan DNA Seperti Hashifat ini gitu Dan itu tuh hanya Perspektif yang secara Subjektif di hidung gue Kalau kalian tuh tetep suka Dengan DNA nya Ya go ahead gitu 9,2 Per 10 Menurut gue Itu tuh worth it banget Dan gue tau Ini perfume yang hype Gue tuh terlambat Untuk menurunkan Review dari perfume ini Sehingga Bagi kalian yang udah punya Snowy di rumah Silahkan guys Kalian tuh Hamburkan aja komentar Di kolom komen Gimana menurut kalian Apakah Snowy ini tuh Masih menjadi Andalan kalian Sampai detik ini guys Gue tuh pengen dengar Dari kalian Dan thanks for watching Kita bakal ketemu di next video guys And keep smelling good Pow